Intro Kalau ditarik sejarahnya sih, orang Indonesia mengenal cita rasa pedas karena banyaknya rempah di negeri tercinta kita ini. Lama-lama, menyantap makanan pedas justru malah meningkatin adrenalin. Hoho, jadi kayak nekjet koser dong. Wuuuuh! Tapi, ada juga lo yang bilang, kalau sensasi makan pedas dicari karena makanan pokok orang Indonesia adalah nasi. Malum aja, rasa hambar pada nasi seakan lidah membutuhkan rasa lain. Seperti pedas. Bayangin aja, Femmes. Mana enak sih makan pecel ayam gak pake sambal? Hehehe, hambar! Si piang kerok sumber pedasnya makanan adalah kehadiran cabai, Femmes. Para ibu-ibu masih aja tuh memburu cabai, meski harganya melonjak naik. Anyway, salah satu penghasil cabai ternyata ada di kota Garut, Jauh Barat. Nah, dari sinilah asal-muasal cabai yang dipasarkan atau diolah kembali. Beragam jenis cabai dihasilkan, Femmes. Mulai dari cabai merah besar, cabai rawit, dan cabai keriting. Oh iya, cabai yang dipanen ini ternyata berada di kawasan kebun Eptilu, yaitu kebun yang dikelola kelompok tani milenial yang mengembangkan pertanian hortikultura. Lokasinya berada di daerah Cikajang, Garut, Jawa Barat. Di sini, cabai biasa dipanen setiap hari Senin dan Kamis, Femmes. Cabai rawit yang dipanen biasanya memiliki tingkat kematangan, sekitar 80-85 persen. Tandanya bisa dilihat dari warna yang oranye kemerahan. Pokoknya, jangan sampai cabai dipanen saat warnanya udah merah, soalnya cabai ini bakal cepat matang, Femmes. Dengan luas 3 hektare, perkebunan di kawasan Eptilu ini bisa menghasilkan 500 kg cabai merah besar, serta 3.000 kg cabai rawit dan cabai keriting. Pokoknya, gak kurang dari 3.500 kg cabai dikirim dalam setiap pengiriman. Lumayan banyak juga ya! Setelah dipanen, cabai-cabai ini harus disortir kembali, Femmes. Cabai kualitas paling bagus harus dipisahkan, karena akan dikirim ke luar kota, seperti Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. For your info nih, Femmes, produktivitas cabai di Kabupaten Garut terbilang cukup tinggi loh. Total, luas lahan cabai di Garut bisa mencapai lebih dari 600 hektare. Alasan itulah yang membuat kabupaten berjulukan Swiss Van Java ini disebut sebagai sentra cabai terbesar nasional. Salut deh! Hebatnya lagi, negara kita tercinta ini juga sudah dikenal dunia sebagai produsen cabai keempat terbesar di dunia setelah Cina, Meksiko, dan Turki. Wow! Indonesia mendunia!